Baiklah sahabat, kita kali ini akan membahas bagaimana cara ekstrak VHD 2020 ke server. Langkahnya mudah, kita buka saja. Saya disini menggunakan pengontrol dari jarak jauh untuk mengerakkan server. Kita akan buka di file yang kita dapatkan di VHD 2020. Yang kita punya, VHD ini bentuknya adalah masih dalam bentuk winrar atau VHDnya berbentuk seperti ini. Bagaimana? Kita harus menciapkan nanti kita ekstrak jadi dua. Misalnya kita ekstrak dulu yang ini. Kita juga disimpan ke... Kita tunggu prosesnya sampai selesai dan ingat kita nanti harus punya backup untuk VHD ini jika sudah di copy yang fresh. Barulah nanti kita copy lagi satu file supaya nanti saat kita uji coba dan kira-kira terjadi permasalahan, kita masih punya satu file yang sudah di ekstrak. Oke, beginilah kira-kira file-nya kita masih proses ekstrak. Oke, beginilah kira-kira file-nya kita masih proses ekstrak. Nah, hasil dari VHD yang kita ekstrak. Isinya inilah ada VHD yang akan kita gunakan sebagai VHD utama dan juga ada pre-requested atau hal-hal yang dibutuhkan untuk menginstall di dalam server. Misalnya ada virtualbox 6016 minimal. Kemudian ada misalnya ada yang bermasalah dengan netframeworknya disini sudah di copykan juga .net effect 4.0 untuk x86 ataupun 64 bit. Kemudian ada chrome installer jika misalnya ini bisa digunakan untuk klien dan lain sebagainya. Nah, kira-kira inilah tambahan di VHD UNPK 2020. Nah, jika sudah seperti ini, yang kita butuhkan yang paling utama kita copy nanti disediakan adalah ini. Akan saya copy. Kemudian akan saya masukkan ke sini. Saya kasih saja untuk gladi, jadi saya kasih folder dulu. VHD gladi UNPK 2020. Nah, setelah disini saya copykan disini. Tujuannya kenapa? Tujuannya setelah saya copy ini, jadi kalau nanti ada misalnya permasalahan, VHD fresh kita harus mencari. Jadi kita tidak perlu nunggu ekstrak lagi. Jadi kita sudah punya file VHD yang sudah ekstrakan yang berada di folder yang tadi yang bersama dengan pre-requested. Nah, sedangkan yang saya copykan disini, saya hanya butuh VHD-nya saja. Kita tunggu kopi yang selesai. Oke, nanti setelah ini, ini kita ubah juga namanya jadi VHD UNPK 2020 gradi. Kira-kira seperti itu. Supaya untuk mempermudah kesalahan yang ada dalam pemasangan VHD. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!